Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sang Juara Berjumpa lagi dengan saya Di channel youtube Ilham Sang Juara Yang ngomong juara Yang mendengarkan tentunya Lebih, lebih, lebih juara Oke pada kesempatan ini Saya akan memberikan Atau membacakan kembali Lanjutan dari Episode-episode yang sebelumnya Hari ini kita lanjut Di part yang ke Empat Yang dimulai Dari bab yang Ketujuh Semoga bermanfaat Dan teman-teman semoga tidak bosan-bosan Mendengarkan suara saya Mendengarkan celotean saya Mendengarkan kata demi kata Yang keluar dari saya ini Semoga bermanfaat guys Oke bab yang ke tujuh Rekor Ontel 18 jam Semarang Sampai pekalongan Lanjut ke Pantun Semarang terkenal jajanan lumpiah Pekalongan terkenal dengan Batiknya Yuk kita semua bersyukur Dan terus bahagia Dan tunjukkan prestasi kita Kepada dunia Perjalanan ini Memang ada Waktunya Diceritakan nanti Pada waktu yang tepat Dan cocok Biar lebih mengena Dan jos rasanya Juga tidak terkesan Buru-buru Atau nafsu Banget Bercerita langsung Semuanya Dan cerita detailnya Nanti Insyaallah Semoga saya ceritakan Dalam sesi sharing Rotsos seluruh kota Di Indonesia Yang bakal saya Dan tim Membuat Yang akan dikemas Dengan wau Dan bakal terngiang Sampai nanti Tunggu tanggal mainnya ya Saat itu Saya berada di Semarang Ada dua tempat Yang saya kunjungi Tapi hanya Depannya saja Tidak masuk Ke lokasi inti Yang pertama Di Wisata Lawang Sewu Dan Kelenteng Sampokong Wisata itu Begitu menarik Dan saya memang Sengaja tidak masuk Ke lokasi tersebut Dan hanya Berfoto saja Di depan tempat tadi Tujuannya Agar Cepat sampai Di Jakarta Dan nanti Bisa kesana lagi Menjelajah Bersama keluarga Anak istri tercinta Naik wabil Bukan kontel bareng Disana nanti Biar saling belajar Bareng dari tempat Wisata Dan sejarahnya Untuk diambil Likmah Terutama Di klenteng Sampokong Melihat sejarahnya Tentang Sampokong Atau Lebih populernya Disebut Laksamana Cenghu Saat mengemban Misi dakwah Islamisasi Di Tanah Nusantara Dan hubungan Diplomatik Dengan pemerintah Mojopahit Cerita mengenai Hal tersebut Saya pahami Saat itu Ya saat Terurai detail Dalam aksi teater Di Hall Ciputra Surabaya Beberapa bulan Yang lalu Pada tanggal 10 Juni 2017 Yang diadakan Oleh pihak Sekolah Ciputra Dapur teater Remy Salado Dan tentunya Yang Disupport total Dari pihak Jawa Post Group Cerita singkatnya Mengenai Nama klenteng itu Tentang Cerita seseorang Yang sangat Hebat Namanya Sampokong Dalam kurung Sejarah Masuknya Islam Dari Tiongkok Ke Mojopahit Yang Di dalamnya Terdapat Insiden Terbunuhnya 172 Orang anggota Ekspedisi Laksamana Cengho Membuat Tiongkok Mengutus Laksamana Kepercayaannya Itu Datang Sendiri Ke Nusantara Untuk Menuntut Ganti rugi Kepada Wikra Mawardana Raja Mojopahit Disangkanya Datang Dengan Amarah Cengho Justru Datang Membawa Sesuatu Yang Hingga Saat Ini Masih Bisa Kita Rasakan Salah Satunya Adalah Ajaran Islam Di Tanah Nusantara Cerita Detail Kita Semua Bisa Mencari Di Berbagai Sumber Entah Hanya Untuk Sebagai Konsumsi Pribadi Atau Disebarkan Di Kalangan Banyak Pasti Cerita Tersebut Banyak Mengandung Hikmah Yang Sangat Luar Biasa Sesuai Dengan Tulisan Yang Tertera Di Bab Ini Ya Rekor Perjalanan Selama 18 Jam Perjalanan 18 Jam Itu Dari Jam 7 Pagi Sampai Jam 1 Dini Hari Menjadi Sesuatu Bentuk Ekspresi Mengukur Seberapa Tangguh Saya Dari Semarang Kendal Batang Dan Istirahat Bermalam Di Pekalongan Seberapa Niat Saya Dalam Menikmati Perjalanan Ini Dan Ditambah Medan Perjalanan Pasca Melewati Alas Roban Yang Terkenal Jalur Tengkora Ada Tanjakan Ngeri-ngeri Sedap Banyak Warung Remang-remang Tempat Memuaskan Nafsu Syahwat Dan Disusul Turunan Yang Tidak Akan Saya Lupakan Sepanjang Sejarah Dalam Perjalanan Yang Sangat Menguras Tenaga Dan Pikiran Ini Di Diri Saya Yang Miskin Dalam Ilmu Agama Ini Saya Terus Mencoba Untuk Mengedepankan Tauhid Kepada Allah Saat Senang Ingat Allah Saat Duka Selalu Ingat Allah Dan Mencoba Mendahulukan Allah Di Atas Segalanya Karena Saya Sangat Terniang Ketika Ada Pengajian Beberapa Narasumber Yang Mengutip Quot Imam Besar Imam Syafi'i Yang Bilang Bahwa Ketika Hatimu Terlalu Berharap Kepada Seseorang Maka Allah Timpakan Ke Atas Kamu Pedihnya Sebuah Pengharapan Supaya Kamu Mengetahui Bahwa Allah Sangat Mencemburui Hati Yang Berharap Selain Dia Maka Allah Menghalangi Kamu Daripada Perkara Tersebut Agar Kamu Kembali Berharap Hanya Kepadanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Begitu Saya Terus Berusaha Mendahulukan Allah Terlebih Dahulu Apapun Itu Bisa Jadi Ketika Bisnis Saya Hancur Saat Itu Mendahulukan Bisnis Dulu Baru Allah Seharusnya Dibalik Allah Dulu Baru Urusan Bisnis Atau Urusan Dunia Lainnya Sama Seperti Allah Dulu Baru Pendegatan Ke Calon Mertua Yang Kuliah Ke Allah Dulu Baru Ngampus Apapun Itu Saya Juga Masih Belajar Akan Hal Itu Saling Mengingatkan Dengan Begitu Ketika Berkomitmen Mengayuh Sepeda Ontel Dari Mojakarta Ke Jakarta Tiap Kaki Ini Mengayuh Benar-benar Terasa Ringan Nyaman Dan Terasa Seperti Liburan Tapi Tidak Di Bagian Pantat Yang Tetap Terasa Super Panas Terasa Kayak Ada Nyala Api Yang Membara Apalagi Lewat Jalur Itu Malam Hari Banyak Kendaraan Besar Yang Penuh Dengan Semangat Nyalip Kanan Kiri Seakan Tidak Ada Ontel Disampingnya Ibarat Badan Kendaraan Besar Itu Bagian Kepala Kaki Tangan Atau Anggota Badan Lainnya Yang Terlihat Besar Sedangkan Saya Itu Diibaratkan Seperti Upil Atau Ketoran Yang Ada Di Hidung Yang Kering Seakan Siap Untuk Dibuang Tersentil Keluar Dan Entah Terbang Terbang Kemana Meski Di Belakang Ada Lampu Turing Yang Berwarna Warni Nyalanya Saya Tetap Harus Waspada Harus Super Waspada Benar Benar Harus Waspada Mawas Diri Juga Mawas Hati Itulah Nasihat Istri Kepada Saya Jika Keluar Jauh Dari Anak Dan Istri Suatu Nasihat Yang Membuat Saya Makin Sayang Rindu Dan Cinta Kepada Mereka Yang Sangat Istimewa Sebagai Penghibur Jiwa Dan Raga Biar Badan Tidak Ngambek Sesampai Di Pekalongan Langsung Mata Tertuju Pada Warung Megono Makanan Khas Pekalongan Yang Begitu Istimewa Enaknya Sudah Lebih Tujuh Tahunan Tidak Makan Nasi Itu Kangen Banget Rasanya Sehabis Makan Insyaallah Jiwa Dan Raga Ini Yang Sukses Sudah Mendapatkan Haknya Dengan Makan Dua Porsi Nasi Megono Ayam Bakar Segelas Es Jeruk Dan Tiga Kerubok Kriuk Kriuk Tapi Ada Musibah Setelah Saya Makan Nasi Itu Ternyata Saya Baru Paham Dari Komentar Di Medsos Bahwa Makan Olahan Nangka Muda Seperti Nasi Megono Itu Ternyata Tidak Dianjurkan Kepada Siapapun Yang Lagi Capek Atau Habis Buang Keringat Yang Begitu Banyak Akan Berefek Fatal Misal Tidak Capek Makan Nasi Itu Tidak Apa Rasanya Juga Enak Jujur Rasanya Memang Enak Saya Rasanya Pengen Terbang Saking Enak Makan Soal Yang Tadi Yang Tidak Boleh Makan Olahan Nangka Muda Kalau Lagi Capek Apa Yang Bakal Terjadi Dan Benar Ada Sesuatu Yang Menegangkan Yang Cerita Itu Bakal Saya Simpan Untuk Diceritakan Di Episode Selanjutnya Sengaja Saya Simpan Dulu Maafkan Setelah Makan Porsi Jumbo Itu Badan Sudah Mulai Ngantuk Bukan Karena Capek Berjalanan Yang Berlebihan Tapi Karena Efek Kekenyangan Habis Itu Saya Menguatkan Mata Dan Punggung Yang Terasa Mau Copot Saya Pun Lanjut Cus Ke Paman Suroso Di Dini Hari Itu Yang Suasana Pekalongan Sudah Lumayan Sepi Kendaraan Tapi Tetap Saja Ada Beberapa Anak Muda Yang Cangkruan Atau Kumpul Kumpul Saat Bermalam Di Rumah Paman Badan Akhirnya Dapat Tempat Reban Yang Lumayan Untuk Dimanjakan Apalagi Sebelum Tidur Dibikinkan Susu Jahe Panas Alhamdulillah Rezeki Anak Soleh Dan Baju Kotor Dicuci Di Mesin Cuci Setelah Lama Tidak Dibersihkan Dan Juga Saya Jarang Mandi Karena Kalau Suri Hawanya Sangat Dingin Kadang Hanya Sekedar Wudhu Saja Paginya Saya Disambut Paman Surah So Tadi Adiknya Bapak Yang Tinggal Di Pekalongan Disambut Paman Dengan Makanan Khas Pekalongan Juga Yang Katanya Berasal Dari Arab Khasnya Dari Arab Atau Nasi Kebuli Insya Allah Bada Solat Jumat Dengan Paman Yang Lokasinya Di Dekat Rumah Paman Tadi Sorenya Saya Akan Cus Ke Pemalang Tegal Dan Berbes Awalnya Saya Tidak Boleh Berangkat Sore Itu Sama Paman Disuruh Besok Pagi Karena Paman Paham Sebelumnya Saya Habis Muntah Muntah Efek Olahan Angka Muda Saya Kira Benar Benar Mulai Berefek Ringan Efek Beretnya Di episode Selanjutnya Habis Muntah Badan Lumayan Mendingan Sudah Enakan Tapi Masih Terasa Sedikit Ada Yang Tidak Beres Dengan Badan Saya Saat Itu Agak Sempoyongan Agak Terasa Sesuatu Yang Tidak Bisa Diengapkan Dengan Kata Kata Akhirnya Dengan Kondisi Saya Saat Itu Saya Putuskan Untuk Memaksa Tetap Berangkat Khawatir Lama Di Jalan Dan Sudah Tidak Sabar Menyapa Kota Impian Jakarta Bakal Ketemu Cerita Apa Di Sana Terutama Cerita Ketika Ada Kejadian Yang Menyakitkan Di Tegal Dan Saya Ceritakan Saat Sudah Berada Di Jakarta Sengaja Saya Cerita Saat Sampai Di Jakarta Biar Orang Orang Tidak Mengkhawatirkan Saya Terus Dengan Rekor 18 Jam Naik Sepeda Ondel Itu Apa Saja Yang Bakal Rontok Duluan Sepeda Ondel Dulu Apa Orang Atau Keduanya Jawabnya Ada Di Cerita Selanjutnya Disini Ada Foto Ketika Si Ondel Lagi Bergaya Keren Di Sampokong Semarang Dan Si Ondel Lagi Bergaya Keren Di Lawang Sewu Semarang Nanti Tidak Ada Satupun Foto Yang Ada Yang Saya Lampirkan Disini Biar Lebih Full Audio Motivasi Part Yang Ke Empat Buku Rantai 800 Kilometer Untuk Foto Foto Silahkan Dibayangkan Saja Atau Kalau Lagi Santai Cek Di Media Sosial Saya Di Facebook Atau Di Instagram Ilham Sang Juara Kalau Enggak Pengen Tau Juga Enggak Apa Ini Ada Juga Foto Saat Si Ondel Berada Di Alun Batang Dini Hari Untuk Istirahat Sebelum Sampai Di Pekalongan Siangnya Bertemu Dengan Warga Pekalongan Yang Baik Hati Juga Dan Demen Foto Untuk Jok Kiki Ada Yang Cantik Cantik Ada Satu Bapak Juga Terus Kebersamaan Saat Berada Di Keluarga Pekalongan Adik Dari Bapak Tadi Paman Suroso Kebersamaan Saat Berada Di Keluarga Pekalongan Bersama Yusro Anak Paman Tadi Dan Itu Untuk Bab Yang Ketujuh Bener Bener Emang Butuh Berjuangan Untuk Menaklukkan Beberapa Daerah Hingga Akhirnya Sampai Di Pekalongan Ibaratnya Sudah Setengah Jalan Dari Mojekerto Ke Jakarta Oke Gak Panjang Lebar Kita Lanjut Ke Bab Yang Ke Delapan Dengan Judul Selamat Bagi Berbes Masuk Ke Pantun Kalau Semua Orang Bisa Terbang Dengan Mudah Mereka Pasti Jalan Jalan Keluar Angkasa Menjadi Pribadi Yang Biasa Atau Melegenda Dari Dua Tadi Mana Pilihan Anda Masuk Ke Paragraf Yang Pertama Perjalanan Sebeda Ontel Dari Mojekerto Ke Jakarta Bagi Ini Minggu 6 Agustus 2017 Sudah Sampai Di Alun Alun Brebes Suasana Bagi Yang Begitu Cerah Dan Buat Semangat Luar Biasa Perjalanan Sekitar 400 km Sudah Terlampaui Lumayan Jauh Bagi Ukuran Sebeda Ontel Sudah Separuh Lebih Perjalanan Yang Sudah Saya Lalui Banyak Cerita Yang Terkadang Tidak Tergambarkan Detail Di Tiap Tulisan Yang Saya Sajikan Mungkin Karena Keterbatasan Jumlah Cerita Yang Sengaja Dibuat Pendek Agar Tidak Bosan Dan Mungkin Juga Keterbatasan Daya Ingat Saya Yang Hanya Ingat Di Bagian Tertentu Saja Hari Kesembilan Ini Merupakan Hari Yang Begitu Istimewa Untuk Dikenang Dan Dijadikan Pengalaman Yang Menarik Begitu Juga Juga Hari Kedelapan Di Hari Itu Saya Mendapatkan Kengerian Baru Dalam Tanah Kutip Tempat Baru Dalam Tanah Kutip Dan Teman Baru Dalam Tanah Kutip Yang Insyaallah Bakal Saya Ceritakan Nanti Bukan Sekarang Atau Di Episode Berikutnya Tapi Nanti Iya Nanti Ketika Cerita Sudah Sampai Di Kota Tujuan DKI Jakarta Nanti Ya Anggap Saja Seperti Film Ada Bagian Adekan Yang Sengaja Disembunyikan Biar Ada Kesan Misteri Sebenarnya Ngontel Jarak Jauh Di Indonesia Bukan Hal Yang Wow Bukan Hal Yang Luar Biasa Sebenarnya Itu Biasa Biasa Saja Awalnya Saya Menganggap Perjalanan Saya Ini Keren Luar Biasa Tapi Sebelum Berangkat Saya Coba Googling Ternyata Banyak Yang Sudah Melakukan Hal Itu Banyak Banyak Dari Orang Desa Orang Kota Hingga Bule Yang Juga Punya Semangat Gila Naik Sepeda Ondel Dengan Tujuan Yang Unik Dan Berbeda Misal Saja Haruka Cewek Cantik Asal Jepang Yang Alumni Jkiti 48 Yang Sukses Membuat Legenda Dengan Perjalanan 800 Kilometer Dari Jakarta Ke Surabaya Untuk Perlepasan Purnatugas Girl Band Dengan Dilakukan Konser Di Surabaya Benar Benar Cewek Cantik Yang Gila Bedanya Dengan Saya Selain Warna Kulit Itu Dia Pakai Bihak Sponsorship Minuman Ion Pocari Sweat Sedangkan Saya Hanya Disponsori Oleh Allah Yang Rezekinya Diberikan Dari Kerja Sendiri Rezeki Dari Berbagai Bihak Ke Saya Saat Pertemu Di Jalanan Dan Rezeki Lain Yang Datang Tidak Terduga Meski Begitu Saya Tetap Salud Sama Dia Yang Punya Nyali Dan Fisik Yang Kuat Banget Terutama Soal Mental Untuk Ukuran Dia Sudah Sangat Istimewa Ada Juga Pembeda Lainnya Kalau Dia Istirahat Dia Tidur Di Hotel Dan Barang Bawaan Dibawa Oleh Pihak Tim Sedangkan Saya Saya Tidur Sengaja Bikin Yang Beda Sengaja Hemat Ongkos Dan Mencoba Untuk Membikin Drama Sendiri Yang Unik Dengan Istirahat Di Polsek Polres Rumah Teman Kuliah Teman Komunitas Dahlanis Masjid Dan Tempat Baru Yang Insyaallah Bagal Saya Ceritakan Nanti Sewaktu Di Jakarta Ada Juga Cerita Lainnya Yang Seperti Dilansir Dalam Portal Media Online Tribun News Dot Kom Pada 7 Desember 2012 Yang Memberitakan Ada Seseorang Asal Tasik Malaya Naik Sebeda Ondel Berangkat Dari Bali Ketanah Suci Mekah Pak Asep Sudrajat Namanya Usia 47 Tahun Saat Melakukan Aksi Itu Yang Berlangsung Pada Bulan September 2012 Yang Bakal Melewati 10 Negara Dan Bermodal Hanya 10 Ribu Rupiah Nah Bisa Jadi Saya Nanti Melakukan Hal Yang Serupa Tinggal Tunggu Tanggal Main Cukup Dua Cerita Perjalanan Dari Dalam Dan Luar Negeri Contoh Cerita Lainnya Yang Soal Siapa Siapa Yang Sudah Sukses Bikin Legend Naik Sepeda Ondel Berhari Hari Hingga Ratusan Bahkan Ribuan Kilometer Silahkan Coba Googling Yang Jelas Banyak Banyak Apalagi Ada Yang Sudah Tua Sukses Melakukan Perjalanan Ribuan Kilo Dari Dalam Hingga Tujuan Keluar Negeri Coba Googling Bila Tidak Percaya Posisi Saat Saya Saat Menulis Status Ini Masih Berada Di Alun Alun Berbes Sarapan Bubur Ayam Khas Berbes Plus Ditambah Sate Telur Puyuh Plus Sate Rempelah Ayam Plus Minum Biar Tidak Serap Tenggeroan Ini Dan Disana Bertemu Dengan Teman-teman K2P Bregas Atau Komunitas Dua Bedal Berbes Tegal Selawi Yang Begitu Menikmati Liburan Kerja Dengan Mencintai Sepeda Ontel Disana Juga Terlihat Bahwa Mereka Itu Liburan Dapat Silatur Rohmi Dapat Dan Tentunya Sehat Juga Dapat Karena Olahraga Gerak Juga Membuang Keringat Dalam Tubuh Semoga Dengan Nikmat Sehat Amunisi Cinta Dan Sarapan Saya Itu Badan Segera Fit Kembali Saat Perjalanan Hingga Tujuan Dan Fit Juga Saat Berjuang Di Kota Perantauan Karena Nikmat Sehat Adalah Nikmat Yang Sangat Luar Biasa Dengan Sehat Kita Semua Mampu Menjadi Hamba Allah Yang Terus Maksimal Dalam Beribadah Dan Maksimal Juga Dalam Beraktifitas Mewujudkan Imbian Imbian Kita Juga Menuntaskan Tanggung Jawab Yang Kita Miliki Di Dunia Ini Dan Di Akhirat Nanti Eh Malah Terkesan Tekstur Ramayah Setelah Sarapan Saya Siap-siap Ke Cirebon Indramayu Rencana Nanti Bakal Bermalam Di Indramayu Maksudnya Semoga Saya Dan Sepeda Ontel Yang Saya Kendarai Mampu Mimpi Indah Di Sana Dan Menemukan Pengalaman Yang Sangat Bermanfaat Buat Saya Dan Orang-orang Di Sekitar Saya Kira-kira Bakal Ada Cerita Menarik Apa Nanti Terima Kasih Sudah Baca Buku Ini Baca Cerita Ini Sampai Cerita Di Brebes Jika Capek Silahkan Istirahat Dulu Rebahan Dulu Ngopi Dulu Relax Dulu Jika Masih Bernafsu Membaca Atau Mendengarkan Audio Motivasi Ini Ya Silahkan Membaca Sampai Tamat Mendengarkan Sampai Tamat Sambil Senyum Senyum Manis Dulu Iya Salam Model Salam Dekil Salam Sehat Selalu Di Buku Ini Ada Foto Bertemu Dengan Pejuang Sebeda Ontel Di Alun Alun Brebes Ada Juga Foto Capture Atau Screenshot Yang Di Bawahnya Itu Saya Tulisin Saya Sampai Brebes Mili Atau Nangis Mata Berkaca Ketika Ada Yang Respon Perjalanan Spiritual Rantai 800 Kilometer Dari Mojokerto Ke Jakarta Saya Ini Via Inbook Facebook Jadi Semacam Testimoni Ketika Saya Melakukan Perjalanan Namanya Nur Kamilah Akun Facebook Nur Kamilah Bilangnya Begini Kemangin Panjang Assalamualaikum Mas Ilham Mungkin Jendengan Tidak Kenal Saya Tapi Saya Tahu Sedikit Cerita Jendengan Dari Salah satu Wartawan Jawapos Waktu Pelatihan Jurnalistik Di Rumah Dalan Iskan Surabaya Beberapa Tahun Yang Lalu Maaf Sebelumnya Karena update Status Anda Muncul Di Beranda Saya Jadi Saya Hanya Ingin Meny 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 Kesan Saya Terhadap Semangat Jenengan Semangat Jenengan Menginspirasi Saya Supaya Bisa Melakukan Yang Lebih Baik Lagi Untuk Kehidupan Saya Kedepannya Sebelum Tahu Kegilaan Jenengan Gowes Mojakarta Jakarta Hehehe Saya Merasa Perjuangan Saya Meraih Yang Saya Inginkan Sangatlah Bagus Tapi Setelah Tahu Semangat Jenengan Yang Luar Biasa Sekarang Saya Merasa Apa Yang Saya Lakukan Sampai Saat Ini Belum Ada Apa Apanya Layaknya Seujung Kuku Yang Sudah Dipotong Saya Doakan Semoga Perjuangan Jenengan Mendapat Hasil Yang Setimpal Bahkan Lebih Lebih Amin Terima Kasih Jika Jenengan Sudi Membaca Kesan Saya Ini Ngapun Mengganggu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Balas Waalaikum Makasih Banyak Nur Kamilah Semoga Apa Yang Kita Impikan Semoga Segera Terwujud Tentunya Dengan Cara Yang Terbaik Itu Akhir Dari Bab Yang Kedelapan Di Alaman 109 Oke Dan Saya Mengucapkan Terima Kasih Banyak Nur Kamilah Luar Biasa Testimoninya Kita Saling Mendoakan Dan Testimoni Dari Teman Teman Yang Lain Juga Saat Itu Saling Mendoakan Saling Support Yang Terbaik Semoga Kita Menjadi Pribadi Yang Terbaik Di Mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Buat Sekitar Kita Juga Oke Lanjut Ke Bab Yang Kesembilan Dengan Judul Kamu Kan Sudah S2 Dosen Motivator Ngapain Gembel Masuk Masuk Pantun Atau Di bab Menanggap Komen Itu Kejam Ada Juga Yang Menganggap Biasa Biasa Saja Poin Utama Pada Paragraf Di Atas Adalah Poin Berani Pada Kata Gembel Kebanyakan Pemuda Kayak Kita Sudah Terjajah Sendiri Oleh Pikiran Kita Takut Oleh Pikiran Sendiri Terkadang Apa Yang Kita Pikirkan Rasa Takut Itu Belum Tentu Bakal Terjadi Jika Kita Mau Bergerak Maka Dari Itu Di Setiap Saya Mengisi Seminar Menjadi Pembicara Dimanapun Itu Bahkan Di Setiap Kelas Ketika Saya Mengajar Di Win Sunan Apel Surabaya Dulu Saya Selalu Bikin Permainan Untuk Menghilangkan Rasa Takut Salah Satunya Dengan Memainkan Atau Meninyup Balon Sampai Meletus Tadi Permainan Ini Bisa Dicek Di Beberapa Video Sebelumnya Di Channel Youtube Ilamsang Juara Ini Benar Benar Harus Sampai Meletus Permainan Tersebut Siapa Yang Meletus Duluan Kadang Saya Beri Hadiah Untuk Apresiasi Kadang 50.000 Atau 100.000 Rupiah Banyak Hikmah Yang Dapat Diambil Dari Permainan Tadi Awal Saat Meniup Adalah Kerja Keras Butuh Motivasi Yang Kuat Optimis Positive Thinking Dan Meletus Adalah Simbol Kesuksesan Yang Sudah Terdengar Mengudara Meledak Di Udara Juga Kita Mampu Melawan Rasa Takut Yang Sebenarnya Itu Hanya Hantu Yang Dalam Pikiran Kita Dan Itu Tidak Ada Yang Perlu Ditakutkan Lawan Dan Berikan Yang Terbaik Oleh Karena Itu Dalam Buku Ini Tidak Ada Satupun Kata Yang Tertulis Kata Takut Kecuali Untuk Papi Ini Tujuannya Adalah Berani Mensugesti Diri Ini Untuk Berani Berani Dan Berani Di seminar Selanjutnya Dan Di impian Yang saya Tulis Di halaman Belakang Ini Harus Ada Simbolitas Melepas Burung Emprit Burung Emprit Yang Biasa Dijual Keliling Kadang Diberi Warna Hiasan Dan Dibeli Sama Anak Kecil Dibuat Mainan Kadang Sampai Meninggal Atau Mati Kasian Bagi Saya Pribadi Burung Yang Murah Itu Bagaikan Kita Kita Sebenarnya Sesuatu Yang Sangat Murah Hina Kotor Banyak Dosa Hanya Allah Yang Menutupi Itu Semua Ya Seperti Burung Emprit Tadi Kita Sudah Seperti Itu Kita Juga Terjajah Oleh Pikiran Kita Sendiri Tidak Merdeka Tidak Membebaskan Potensi Kita Untuk Terbang Bebas Melalang Buana Seperti Burung Emprit Yang Terpenjara Dalam Sangkar Burung Meratapi Nasib Saatnya Kita Bergerak Melepaskan Burung Emprit Atau Burung Lainnya Agar Mampu Terbang Bebas Menikmati Alam Yang Begitu Luas Dan Indah Ini Begitu Juga Dengan Saya Anda Kita Semua Yuk Terbangkan Diri Kita Terbang Bebaskan Kreativitas Inovasi Dan Potensi Kita Untuk Terbang Bebas Mengudara Hingga Karya Kita Dapat Dirasakan Oleh Orang Banyak Dan Nama Kita Semua Mampu Melegenda Apalagi Saya Sudah Dikenal Sebagai Dosen Bisnis Di UIN Sunanabel Surabaya Dan Juga Alumni Magister Management Pasca Sarjana Universitas Ciputra Surabaya Yang Hampir Kebanyakan Orang Paham Kalau Kampus Itu Merupakan Kampus Orang-orang Tionghoa Yang Elit Secara Tidak Langsung Juga Nasib Dan Stratos Sosial Pikiran Dan Sampai Kegaya Hidup Juga Secara Tidak Langsung Dianggap Otomatis Ikutan Elit Memang Memang Teman 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 S2 Bada Kaya Raya Melihat Teman Teman Kampus Yang Sudah Kaya Dari Keluarga Yang Kaya Sebelumnya Itu Sangat Sesuatu Banget Mereka Juga Berjuang Tidak Main-main Tidak Manja-manja Tidak Asal Enak Karena Kaya Justru Mereka Juga Harus Lebih Kerja Keras Ekstra Agar Kekayaan Dari Keluarga Sebelumnya Tetap Bertahan Bahkan Mampu Berkembang Dengan Pesat Dari Generasi Sebelumnya Bukan Malah Menjadi Generasi Penghancur Senang Belajar Dari Kalian Yang Punya Semangat Dan Kehidupan Yang Lebih Semoga Keberadaan Kita Alumni Universitas Ciputra Menjadi Orang Yang Bermanfaat Dan Berguna Buat Diri Sendiri Sesama Keluarga Dan Negara Tercinta Indonesia Di buku Ini Ada Beberapa Foto Nanti Bisa Dicek Di Media Sosial Saya Kalau Sempat Dan Mau Kalau Tidak Mau Tidak 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 Pemaksaan Atau Dibayangkan Saja Silahkan Berimajinasi Sini Ada foto Bersama Dengan Insinyur Tony Antonio M.E.I.N.G Mantan Rektor Universitas Ciputra Surabaya Dulu Ketika Saya Masih Kuliah Beliau Masih Menjabat Sebagai Rektor Dan Ternyata Ketika Saya Melihat Di Media Dan Kata Teman-teman Beliau Masih Saudara Dengan Ustadz Shafi Antonio Pakar Ekonomi Syariah Di Indonesia Terus Ada Juga Dengan Ada Foto Bersama Pak Doktor David Sokardi Kodrat MM CPM Asia Mantan Dekan MM Universitas Ciputra Surabaya Dan Sebagai Dosen Pembimbing Saya Sewaktu Tesis Waktu Itu Ada Juga Foto Angkatan Keenam Atau Page Keenam Mahasiswa Magister Management Universitas Ciputra Surabaya Yang Kebanyakan Ada Kulitnya Bening Bening Kecuali Saya Yang Gelap Foto Setelah Proses Visuda S2 Bersama Bapak Dan Ibu Yang Nampak Bahagia Karena Mendapat Apresiasi Dari Pihak Universitas Ciputra Surabaya Dalam Media Sosial Di Universitas Ciputra Yang Isi Caption Nya Adalah Lulus Dari Perkulian S2 Bisa Dilakukan Oleh Siapa Saja Yang Memang Ingin Memperdalam Ilmunya Tetapi Ada Yang Lebih Istimewa Lagi Di Hari Wisuda Tanggal 3 Oktober 2016 2015 Kemarin Ada Seorang Mahasiswa S2 Yaitu Mukhamad Ilham Yang Mendapatkan Beasiswa Khusus Yang Dipilih Langsung Bapak Dalan Iskan Karena Prestasinya Sewaktu Berkuliah Di S1 Hal Itu Pula Yang Membuat Kedua Orang Tua Ilham Bahagia Karena Melihat Anaknya Bisa Sekolah Sampai Lulus Hingga Jenjang S2 Salud Kepada Mukhamad Ilham Lanjutkan Terus Usahamu Untuk Mengapai Cita-citamu Yang Belum Tercapai Sampai Saat Ini Salam Enterpriner Semoga Yang Mendengarkan Entah Yang Lagi SMA SMK MA Atau Lagi Kuliah Semoga Yang Pengen Kuliah S1 Semoga Mendapatkan Biasiswa Dengan Jalan Yang Tidak Terduga Atau Emang Udah Usaha Teman-teman Semoga Mendapatkan Biasiswa S1 S2 Juga Biasiswa S3 Juga Biasiswa Setelah Lihat Foto-foto Tadi Yuk Lanjut Ke Cerita Misal Sayang Gembel Beneran Kan Gembel Juga Manusia Sambil Nyanyi Gembel Juga Manusia Iya Bener Gembel Juga Manusia Jadi Biasa Biasa Saja Tidak Pake Kaget Segala Kan Allah Melihat Hambanya Bukan Karena Gembel Tidaknya Hambanya Tadi Tapi Semua Itu Dilihat Dari Kadar Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hubungan Baik Sama Allah Juga Hubungan Baik Sesama Makhluknya Iya Jujur Karena Tekad Dan Panggilan Hatilah Yang Membuat Saya Berani Melangkah Untuk Naik Sebeda Ondel Niat Itu Begitu Besar Hingga Mengorbankan Yang Lainnya Jauh Dari Keluarga Tidak Beduli Ticap Sebagai Dosen Gembel Motivator Edan Orang Tidak Punya Kerjaan Orang Bikin Sensasi Entah Apapun Itu Niatnya Yang Penting Berjuang Demi Sayang Anak Sayang Istri Lebih-lebih Buat Agama Bangsa Dan Juga Negara So Lebih Saya Seperti Di Cerita Sebelumnya Alasannya Adalah Karena Saya Pengen Merantau Pengen Bangkit Kembali Dari Keterpurukan Berharap Ada Sesuatu Yang Baru Sesuatu Yang Mengejutkan Di Kehidupan Saya Nanti Sesuatu Yang Baru Dan Mengejutkan Itu Tentunya Sesuatu Yang Positif Yang Bermanfaat Dan Punya Nilai Yang Lebih Punya Makna Yang Sesuatu Banget Bukan Malah Yang Sebaliknya Semoga Terjadi Dalam Waktu Dekat Ini Dan Benar-benar Saya Bikin Kehidupan Saya Menjadi Legenda Syukur-syukur Impian PDAM Yaitu Yang Kebanyangannya Pengusaha Dosen Artis Dan Motivator Mampu Terlaksana Terutama Yang Artis Siapa Tahu Kalau Allah Berkenda Bisa Menjadi Menjadikan Saya Artis Sekelas Yang Punya Akun Instagram At Rafi Nakita 17 17 At Nakita Raffi 17 17 Sampai Atau Kayak At Raditya Underscore Diga Saat Di perjalanan Saya Benar-benar Menikmati Terutama Saat Bertemu Dengan Orang-orang Yang Baru Saling Sapa Saling Senyum Juga Saling Mendoakan Yang Terbaik Mengakumulasikan Doa-doa Dari mereka Yang Insyaallah Sangat Tulus Dari hati Yang Sangat Dalam Yang Saya Temui Dari Kota Mojakarta Hingga Ke Ibu Kota Indonesia Jakarta Juga Mengakumulasi Doa-doa Yang Bertebaran Yang Diobral Habis Di media Sosial Saya Di Facebook Dan Instagram Ilham Sang Juara Saya Yakin Ketika mereka Mendoakan Otomatis Kebaikan Itu Bakal Memantul Kediri Mereka Sendiri Itu Sudah Pasti Secara Otomatis Dan Mungkin Juga Doa Mereka Yang Luar Biasa Itu Mampu Memujudkan Impian Saya Karena Saya Yakin Misalnya Hanya Bermodal Doa Entah Kapan Impian Itu Terwujud Karena Mengingat Saya Hamba Yang Masih Kotor Hina Dan Banyak Dosa Hanya Allah Yang Maha Mengetahui Ada Yang Mendoakan Saya Sehat Selalu Mereka Juga Bakal Merasakan Sehat Selalu Seperti Yang Mereka Doakan Buat Saya Tadi Ada Yang Mendoakan Saya Agar Rezeki Lancar Banyak Dan Berkas Selalu Pasti Allah Membalas Mereka Dengan Hal Yang Sama Ada Juga Yang Mendoakan Menambah Istri Yang Kedua Orang Jakarta Lah Kalau Doa Itu Yang Doa Yang Beruhaya Soal Soal Poligami Soal Yang Sensitif Saya Ingin Satu Saja Nyonya Ilham Fitri Cahyan Tias Uminya Liana Lofelia Ilham Doa Yang terakhir Itu Soal Yang Sangat Sensitif Apalagi Saya Ini Cucu Dari Nenek Orang Tua Dari Ibu Yang Istri Yang Ketiga Istri Termuda Dari Kakek Mbah Seroh Namanya Catatan Keturunan Ini Tidak Ingin Saya Teruskan Seperti Halnya Bapak Saya Pecandu Rokok Alhamdulillah Saya Tidak Merokok Kakek Poligami Istri Tiga Semoga Saya Tidak Meniru Beliau Kecuali Istri Yang Minta Dan Memaksa Dengan Tulus Ikhlas Dan Dari Hati Astagfirullah Insyaallah Satu saja Pasangan Sakinah Mawadah Warokmah Di Banyak Doa Mereka Yang Sangat Tulus Semoga Allah Membalas Berkali Kali Lipat Kebaikan Mereka Semua Dan Kembali Kemereka Sendiri Kepada Keluarga Mereka Dan Masyarakat Sekitar Bertemu Dengan Orang Baru Adalah Salah Satu Yang Membuat Nyaman Perjalanan Ini Sewaktu Di Losari Cirebon Misalnya Bertemu Dengan Mas Yang Punya Akun Instagram At Bobby B-O-B-B-Y Bakul Toyota Dan Kawan-kawan Rombongan Cowok Dari Jakarta Yang Habis Kondangan Dinikah Temen Dan Juga Ketemu Dengan Pemilik Akun Instagram At Senok Underscore 17 Dan Suci Bunga 63 Yang Asli Losari Cirebon Nanti Bisa Ticek Di Instagram Saya Saya Yakin Pertemuan Itu Bukan Pertemuan Yang Terakhir Bakal Ada Pertemuan Lagi Jika Allah Mempertemukan Salam Seduluran Yang Nemu Saya Di Jalanan Perjalanan Ini Ada Yang Tanya Ham Apa Nggak Capek Apa Nggak Keriting Itu Kaki Ya Jelas Saya Sangat Capek Tapi Pakai Kekuatan Cinta Semua Jadi Indah Pakai Kekuatan Hati Semua Jadi Ringan Dan Perjalanan Makin Berarti Juga Senyum Merkah Semua Jadi Istimewa Perjalanan Ini Juga Sebagai Pemanasan Sebelum Saya Sampai Di Jakarta Bahwa Katanya Ibu Kota Indonesia Jakarta Lebih Kejam Daripada Ibu Tiri Makanya Saya Gembleng Terlebih Dahulu Jiwa Raga Ini Di Jalanan Yang Kurang Lebih 800 Kilometer Apalagi Lewat Jalur Pantura Yang Terkenal Ganas Jalannya Ya Memang Terkenal Ganas Jalanannya Saat Itu Biar Nanti Di Jakarta Siap Mental Siap Fisik Siap Hati Dan Bakal Siap Akan Segalanya Dan Jika Saya Kemarin Jadi Naik Pesawat Mobil Kereta Api Atau Bus Pasti Kemungkinan Besar Saya Tidak Bakal Menemukan Pengalaman Baru Seperti Ini Teman Baru Pemikiran Baru Kekonyolan Baru Dan Kehebohan Baru Yang Saya Rasakan Selama Berjalanan Spiritual Ini Jakarta I'm Coming Ada Beberapa Foto Saat Si Pemilik Instagram Senok 17 Yang Fans Sama Sepedanya He He Banyak Beberapa Cewek Yang Di Belain Untuk Nyamperin Saya Dan Memberhentikan Saya Untuk Foto Mungkin Buat Kenang Kenangan Buat Menyemangatin Hidupnya Atau Saya Juga Makin Bersemangat Pula Karena Ada Support Yang Luar Biasa Ini Ternyata Sesuai Dengan Judul Tadi Gembel Ternyata Gembel Gini Dikerubungin Cewek Cantik Hehehe Hex Jadi Saya Merasa Paling Tampan Sedunia Kalau Ada Cewek Cantik Yang Minta Foto Terus Ada Juga Foto Sama Teman-teman Mas Bobby Tadi Udah Naik Mobil Terus Tiba-tiba Berhenti Terus Gembel Gembel Gini Juga Pernah Dapat Sebutan Dosen Boys Oleh Mahasiswa Win Surabaya Gembel Gembel Gini Juga Pernah Dikerubungi Pemuda Pemudi Hebat Generasi Bangsa Indonesia Setelah Menjadi Pembicara Motivasi Kewirausahaan Di Pendopo Bersama Pak Rony Orinsu Mentor Spesial Saya Beserta Murid Beliau Saat Itu Diberi Lahan Sesi Motivasi Di Komunitas Ibu PKK Siwalan Kerto Surabaya Foto Bersama Pak Rony Juga Ada Dan Ketika Saya Isi Seminar Terus Ada Gembel Gembel Gini Juga Punya Kebiasaan Yang Katanya Orang Itu Mulia Kebiasaan Saat Mengajar Yang Selalu Datang Lebih Awal Daripada Mahasiswa Saya Malu Misal Telat Hanya Sedetik Pun Jadi Ketika Saya Ngajar Ruangan Masih Kosong Gak Ada Orang Satupun Masih Kosong Oke Kita Lanjut Ke Bab Yang Kesepuluh Dengan Judul Bangga Hidup Di Indonesia Masuk Ke Pantun Kalau Pas Laper Ada Nasi Basi Pasti Dibuang Terus Pergi Ke Warung Bu Yanti Mungkin Sudah Bosan Dengan Tulisan Bernarasi Yuk Saatnya Saya Mainkan Cerita Berpuisi Puisi Singkat Untuk Indonesia Yang Katanya Sudah Merdeka Indonesia Jayalah Negeri Yang Tercinta Negeri Yang Penuh Dengan Cinta Dan Anugrah Sudah Sekitar 650 Kilometer Terlampaui Sepuluh Hari Lamanya Kaki Ini Mengayuh Sepeda Saya Hanya Naik Sepeda Ontel Dari Mojokerto Ke Jakarta Kota Kota Impian Penuh Dengan Cita Cita Yang Akan Saya Perjuangkan Agar Berubah Menjadi Nyata Banyak Banget Pengalaman Yang Saya Dapatkan Selama Saya Beribadah Ide Gila Naik Ontel Itu Benar-benar Saya Niatkan Untuk Beribadah Hanya Untuknya Pengalaman Ibadah Dari Desa Kedesa Dari Daerah Kedaerah Dari Kota Kekota Melewati Panasnya Jalanan Melewati Gunung Lembah Hingga Ganasnya Jalur Pantura Logat Budaya Yang Berbeda Juga Bahasa Yang Aduhai Mempesona Mulai Jalan Datar Hingga Jalan Tanjakan Turunan Yang Penuh Dengan Gairah Berbahaya Melewati Masjid Masjid Pusat Ibadah Lainnya Hingga Melewati Karaoke Plus Plus Yang Bikin Mata Ini Panas Dan Kadang Penasaran Ada Apa Di Dalam Sana Mata Panas Malu Karena Allah Tentunya Dan Ingat Anak Isti Yang Ada Di Rumah Ya Inilah Indonesia Penuh Dengan Warna Dan Keistimewaannya Ya Inilah Indonesia Penuh Dengan Jahaya Keunikannya Ya Inilah Indonesia Yang Penuh Penuh Dengan Dahsyat Kehebohan Indonesia Yang Sangat Luar Biasa Kau Sungguh Istimewa Alam Beserta Isinya Sungguh Sedih Jika Diri Ini Tidak Sadar Untuk Merawatnya Sungguh Sedih Jika Tiba-tiba Negara Lain Menguasainya Indonesia Yang Sungguh Keren Membahana Sampai Badan Ini Bergetar Bila Membayangkannya Saat Tulisan Ini Tersebar Di Media Sosial Sebeda Ontel Saya Berada Di Kandang Haur Indramayu Jawa Barat Ya Disanalah Saya Menulis Cerita Ini Untuk Konsumsi Dibaca Bersama Dan Saling Memotivasi Untuk Kebaikan Bersama Juga Bendera Merah Putih Di Sepeda Ontel Berkibar Cantik Seakan Menyapa Merayu Manja Indahnya Pantai Utara Yang Ujung Sana Pantai Utara Yang Begitu Seksi Untuk Semua Mata Yang Memandangnya Indonesia Maafkan Saya Yang Belum Mampu Berbuat Apa Apa Maafkan Saya Yang Seakan Hanya Bisa Bermain Saja Di Negeri Yang Terkinta Indonesia Inilah Gaya Bermain Saya Hanya Inilah Yang Bisa Saya Perbuat Untuk Indonesia Hanya Berbagi Semangat Buat Siapapun Yang Membutuhkannya Karena Saya Sadari Dan Saya Alami Miskin Semangat Begitu Tidak Enak Dirasa Hai Indonesia Hai Para Pemuda Yang Masih Hidup Semangatnya Hai Indonesia Hai Para Pemuda Yang Pasti Jadi Penerus Bangsa Yuk Saling Berdoa Dan Saling Support Untuk Berkarya Demi Indonesia Demi Indonesia Yang Keren Dan Hebat Di Gancah Dunia Salam Dari Saya Anak Kampung Anak Deso Yang Katanya Gembel Yang Mencoba Untuk Merantau Ke Jakarta Merantau Demi Ibadah Demi Anak Istri Tercinta Demi Berguna Buat Sesama Dan Saya Katakan Saya Bangga Hidup Di Indonesia Bangga Jadi Warga Indonesia Dan Bangga Ikut Bersama Berjuang Demi Kepentingan Indonesia Demi Indonesia Saya Bangga Kita Indonesia Bagaimana Dengan Anda Yuk Bercerita Oke Sekian Dari tulisan Sepatah Dua kata Puisi Yang Berjudul Bangga Hidup Di Indonesia Di Buku Ini Ada Beberapa Foto Yang Terlampir Tapi Tidak Saya Sampaikan Dalam Video Ini Ada Foto Gaya Manja Buah Buah Untel Berjuangan Sebeda Untel Saat Menikmati Suara Cantik Pantai Utara Atau Panturah Benar-benar Suasana Disana Bagus Banget Waktu Itu Lagi Makan Mie Ayam Pakai Nasi Dalam Jarak Sekitar 20 Meter Di Seberang Jalan Sudah Ada Panturah Atau Pantai Utara Sekitar 20 Meteran Sudah Dekat Banget Di Suasana Saat Itu Benar-benar Saya Merinding Emang Luar Biasa Suasana Disana Rasa Capek Rasa Lelah Rasa Letih Berbayar Tuntas Dengan Pembandangan Yang Benar-benar Luar Biasa Sampai 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 Sekarang Pun Saya Masih Merinding Mengingat Ngingat Masa Lalu Yang Benar-benar Kok Bisa Saya Bisa Melakukan Hal Yang Senekat Itu Benar-benar Luar Biasa Berjuangan Saat Itu Dan Support Teman-teman Juga Luar Biasa Juga Terus Di Beberapa Foto Disini Juga Nanti Tidak Saya Lampirkan Di Video Ada Biaga Penghargaan Atau Sertifikat Setelah Menjadi Pembicara Yang Diadakan Oleh Media Informasi Mahasiswa Terminal Administrasi Publik UNESA UNESA Yang Diadakan Di Pacat Mojakarta Pada Tanggal 12 Desember 2015 Terus Ada Juga Saat Saya Memberikan Sharing Saat Menjadi Pembicara Di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNESA Bersama Dengan Mentor Pak Roni Orisu Yang Telah Memimbing Banyak Pengalaman Saat Itu Jadi Sebelum Saya Berani Tampil Di Beberapa Event Beberapa Tempat Sharing Di Berbagai SMA SMK MA Atau Bahkan Di Beberapa Kampus Saat Itu Yang Menjadi Guru Saya Atau Yang Mau Menjadikan Saya Asisten Motivator Adalah Pak Roni Orisu Benar Luar Biasa Beliau Yang Memberikan Kesempatan Saya Untuk Tampil 5 Sampai 10 Menit Terlebih Dahulu Sebelum Beliau Sendiri Memberikan Motivasi Atau Materi Tentang Inti Foto Foto Itu Teman Teman Bisa Cek Di Media Sosial Yang Saya Punya Di Facebook Atau Di Instagram Ilam Sang Juara Memang Butuh Proses Dulu Yang Saya Pendiam Mampu Melakukan Atau Berbicara Di Hadapan Banyak Orang Itu Salah Satunya Dari Pak Mentor Tadi Roni Orisu Terima Kasih Pak Dan Lanjut Ada Foto Juga Saat Saya Menerima Penghargaan Sebagai Narasumber Sharing Bisnis Dan Spiritual Leadership Mahasiswa Baru Manajemen Dakwah UIN Sunan Ampel Surabaya Yang Diadain Di Mojekerto Terus Ada Juga Foto Semangat Saat Menjadi Pembicara Sharing Bisnis Di Universitas Wijaya Putra Benawa Surabaya Dan Saya Ingat Bahwa Setelah Dibantu Sama Pak Roni Tadi Dan Saya Mulai Lumayan Rame Panggilan Panggilan Motivasi Dulu Dari Guru Saya Juga Atau Sahabat Saya Juga Yang Namanya Mas Ibnu Dalanis Mahasiswa Indonesia Dan Sekaligus Yang Pernah Kuliah Di Universitas Wijaya Putra Benawa Surabaya Beliau Lah Itu Yang Merekomendasikan Saya Untuk Ngisi Sharing Disana Jadi Lampat Laun Lampat Laun Banyak Panggilan Banyak Panggilan Dan Lumayan Mampu Sharing Di Berbagai Daerah Masih Di Ruang Lingkup Jawa Timur Semoga Nanti Tingkat Nasional Atau Bahkan Internasional Bukan Untuk Pamer Bukan Untuk So Atau Buat Sombong Tapi Untuk Berbagi Sesuai Dengan Materi Atau Tulisan Di Wisi Yang Saya Saya Juga Pernah Merasakan Bahwa Kalau Tidak Semangat Atau Miskin Semangat Itu Bener Bener Tidak Enak Bener Bener Luyo Bener Bener Galau Makanya Saya Ketika Ada Kesempatan Saya Terus Berbagi Kepada Teman Teman Yang Mungkin Mati Semangat Mungkin Lagi Galau Untuk Dibakar Semangat Untuk Diberikan Suntikan Semangat Biar Semangat Makin Membarah Dan Semangat Untuk Menjalani Hidup Dan Asik Atau Bahagia Untuk Menjemput Impian Spesialnya Terus Ada Beberapa Foto Juga Saat Saya Menjadi Narasumber Sharing Bisnis Di SMA Al-Muslim Sidoarjo Dan Ini Lagi-lagi Juga Atas Rekomendasi Dari Teman Saya Yang Ketempatan Beliau Menjadi Wakil Kepala Sekolah Disana Nanti Teman-teman Bisa Cek Juga Di Instagram Namanya Pak Azam Teman Ketika Di Wins Sunan Ampel Surabaya Dan Beliau Yang Merekomendasikan Untuk Saya Sharing Disana Dan Itulah Barokah Pertemanan Sehingga Mampu Memberikan Atau Saling Simbiosis Mutualisme Terus Ketika Saya Ada Foto Ini Sharing Di Rumah Sakit Rohman Rohim Sukodono Sidoarjo Alhamdulillah Berjalan Lancar Tentang Pelayanan Prima Dengan Sentuhan Cinta Cinta Maksudnya C Cekatan I Inovatif Niat Tanggap Dan Amanah Direkomendasikan Oleh adik Kelas Ketika S1 Terus Lanjut Ada Sharing Tentang Desain Thinking Dimana Membangun Pemikiran Pemikiran Yang Inovatif Bersama Dengan Teman Winsa Student Forum Dan Itu Luar Biasa Sumpah Luar Biasa Keren Oke Itu Saja Beberapa Bab Nanti Dilanjut Ke Part Yang Kelima Dengan Bab Yang Kesebelas Nanti Insya 11 Sampai Akhir Saya Usahakan Sampai Akhir Selesai Cuma 5 Part Aja Biar Tidak Banyak Banyak Oke Kurang Lebihnya Saya mohon maaf Saling Semangat Saling menyemangatin Saling mendoakan Saling support Dan saling Candu Untuk menebar kebaikan Di antara Sesama kita Oke Demikian Dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Saya Ilham Sang Juara Yang Ngomong Juara Yang Mendengarkan Tentunya Lebih Lebih Juara Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saling 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 Saling